Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar uji kebebasan K-Square dengan Microsoft Excel, SPSS, dan RStudio. Sebenarnya, kami dari kompak 6 dengan anggota Lofidius L.C. Kaya Siratna Arief dan Gunita Solehatung Tafidri yang akan memandu tutorial berikut ini. Apa sih itu uji kebebasan? Uji kebebasan merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui perkaian antara spasang variable kategori atau kualitatif yang disusun dalam bentuk tabel kontingensi dengan ukuran R baris kali K kolom. Berikut adalah contoh tabel kontingensi. Asumsi yang perlu dipenuhi dalam uji ini adalah nama data pendiri dari sampel aja berukuran N dari beberapa populasi. Dua pengamatan pada sampel dapat dikategori dilakukan berdasarkan dua kriteria. Tiga, peubah yang diamati bersifat kategoris atau dapat juga lupa peubah kuantitatif yang pengukurannya dapat dinyatakan dalam kategori numerik. Syarat yang harus dipenuhi dalam uji ini Tidak ada sel dengan nilai frekuensi amatan atau observasi penilai 0. Kemudian, apabila bentuk tabel kontingensi lebih dari 2 kali 2, maka jumlah frekuensi harapan yang penilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% keseluruhan sel. Jika ada nilai EIC kurang dari 5 sebanyak 20% atau lebih, maka lakukan penggabungan kategori. Masuk ke tahapan kemudian. Pertama, kita tentukan hipotesis. H0 tidak ada keterkaitan antara sepasang variable kategori. H alternatif, ada keterkaitan antara sepasang variable kategori. Selanjutnya, kita tentukan taraf signifikansi. Kemudian, kita lakukan perhitungan statistik uji kai-square. Dengan formula berikut. Sikmai sama dengan 1 sampai R, Sikmai sama dengan 1 sampai K, Oij men Iij kuadrat dibagi dengan Eij. Dengan keterangan berikut ini. Eij kita peroleh dari total baris ke I kali total kolom ke J dibagi dengan total observasi. Selanjutnya, kita lakukan penentuan statistik tabel atau nilai kritis berdasarkan tabel kai-square. Nilai kritisnya adalah kai-square dengan jadwal bebas DF yang diperoleh dari K-1 kali R-1. Banyaknya kolom dan R adalah banyaknya baris. Selanjutnya, kita lakukan pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Kita mengkolak H0 apabila nilai kai-square hitung lebih besar dari kai-square tabel atau nilai p-value kurang dari alpha. Sehingga, kita dapat ditarik kesimpulan jika tolak H0, maka pada tarah kuti alpha dapat ditunjukkan oleh sampel bahwa terdapat keterkaitan antara kedua variable kategorik atau kedua variable tidak independen. Ada catatan puring. Apabila tabel kontingensinya berukuran 2 kali 2, maka diterapkan koreksi kontinuitasnya, terutama jika ada Eij kurang dari 5, sehingga formula dari kai-square hitungnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, masuk ke contoh soal dan pengadaan dengan Microsoft Excel, SPSS, dan RStudio. Berikut adalah contoh soalnya. Orang peneliti ingin menentukan apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan terakhir guru dan kepuasan kerjanya dalam mengajar. Peneliti tersebut mensurvei 158 guru dan menanyakan tingkat pendidikan terakhirnya serta tingkat kepuasan kerjanya, yakni puas atau tidak puas. Hasil dari survei tersebut disajikan dalam tabel frekuensi berikut. Gunakan uji independensi kai-square untuk menentukan apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan terakhir guru dan kepuasan kerjanya. Uji dengan alfa sebesar 0,05. Berikut adalah tabel hasil survei. Lama kita akan melakukan pengerjaan dengan Microsoft Excel. Kita tentukan hipotesisnya. H0 tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan guru dengan kepuasan kerjanya atau kedua peubah saling bebas atau independen. Kealternatif, ada hubungan antara tingkat pendidikan guru dengan kepuasan kerjanya atau kedua peubah tidak saling bebas atau dependen. Taraf signifikansi, alfa yang digunakan adalah sebesar 0,05 sesuai keterangan dari soal. Kita lanjut ke perhitungan statistik uji. Di sini kita akan memerlukan frekuensi observasi atau OIJ dan frekuensi harapan atau EIC. Berikut adalah tabel kontingensi 2x3 berdasarkan keterangan dari soal. Setiap sel ini adalah OIJ atau frekuensi observasi. Kita lanjut ke perhitungan EIC atau frekuensi harapan. Untuk baris pertama, kolom pertama kita peroleh dari total baris pertama. Kita balikkan dengan total kolom pertama. Kemudian kita bagi dengan total observasi. Untuk membuat perhitungan pada baris dan kolom berikutnya, cukup kita berikan tanda dolar pada huruf O, tanda dolar di belakang huruf L, dan tanda dolar pada kedua sisi pada huruf O. Selanjutnya, cukup kita tarik. Kemudian kita lakukan perhitungan case care hitung. Untuk baris pertama, kolom pertama kita peroleh dari frekuensi observasi baris pertama, kolom pertama, kita kurangkan dengan frekuensi harapan dari pertama, kolom pertama, kita berikan, kemudian kita bagi dengan frekuensi harapan dari pertama, kolom pertama. Selanjutnya, untuk sel berikutnya, cukup kita tarik. Kita jumlahkan setiap hasil perhitungannya. Sehingga ditambahkan nilai case care hitung setelah 11,1495. Kita tentukan nilai kritis. Berdasarkan keterangan dari soal, tabel kontingensi yang kita gunakan adalah tabel 2 x 3, jumlah baris sebanyak 2, dan jumlah kolom sebanyak 3, maka jeraja bebas yang kita gunakan adalah k-1 x r-1 dari sebentar 2. Untuk case care tabel, kita peroleh dari rumah Excel, if, in, rt, dari probability 5 adalah alfa yang kita gunakan, 0,05, dan jeraja bebasnya secara 2. Maka kita peroleh nilai case care tabel sebentar 5,9915. Selanjutnya, kita ambil keputusan menggunakan if, nilai dari case care hitung, terpisah dari case care tabel, maka kita akan tolak H0. Selain kondisi sebut, kita akan tolak H0. Maka diperoleh keputusan untuk tolak H0. Sehingga, dengan tingkat signifikansi 5%, dapat ditunjukkan dari sampel bahwa terdapat hubungan atau keterkaitan antara tingkat pendidikan guru dengan kepuasan kerjanya. Dengan kata lain, kedua variabel tidak saling bebas atau tidak independen. Selanjutnya, akan dilakukan uji independensi dengan menggunakan SPSS. Dengan contoh soal yang sama, akan dijari apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan guru dan kepuasan kinerjanya. Pertama, kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0, yaitu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan guru dan kepuasan kerjanya atau variabel tingkat pendidikan guru dan kepuasan kerjanya itu saling independen. H1, yaitu adalah ada hubungan antara tingkat pendidikan guru dan kepuasan kerjanya atau tingkat pendidikan guru dan kepuasan kerjanya itu saling dependen. Alphanya, kita tentukan 5%. Selanjutnya, kita langsung menuju ke SPSS. Kita pindah ke variabel view untuk mendefinisikan variabel. Untuk kepuasan, itu kepuasan kerja. Kita tambahkan value. Misalnya kita 1, itu puas untuk puas. dan 2, itu untuk SPSS puas. Selanjutnya, pindah ke tingkat pendidikan. Kita definisikan 1 untuk S1, 2 untuk S2, S2, dan 3 untuk S3. Selanjutnya, pindah ke data B untuk menimputasi nilainya. Kepuasan, itu 1. Dengan tingkat pendidikan S1, itu ada 60. Kemudian, untuk puas, dengan tingkat pendidikan S2, itu ada 41. Untuk puas, dengan tingkat pendidikan 3, itu ada 19. Untuk tidak puas, dengan tingkat pendidikan S1, itu ada 10. Dan tidak puas, tingkat pendidikan 2, itu ada 13. yang terakhir, untuk pendidikan S3, itu ada 15. Ini, karena kita mempunyai datanya, itu sudah berbentuk tabulasi, jadi kita jadikan frekuensi itu, ke dalam penimbang. Jadikan frekuensi, seperti penimbang, caranya dengan data, kemudian wake cost. kita klik open, tindahkan ke frekuensi variable, di wake cost. Kemudian, oke, langsung saja, untuk melakukan uji, independen bericaranya, dengan analyze, descriptive statistics, kemudian cross-cut. Kita jadikan, kepuasan percaya itu, sebagai row, dan tingkat pendidikan, itu sebagai column. Kemudian, statistik, kita pilih, di square, continue, kemudian, misalnya, kita akan menenangkan, expected, maka kita klik, expected, kemudian, oke. SPSS, menghasilkan, tiga output, yang pertama, kita dapat lihat, bahwa di sini, jumlah sampelnya, itu ada 158, dan tidak ada missing value. Yang kedua, itu, cross-stabulasinya, baik untuk nilai, observasi, dan nilai ekspektasi. Yang ketiga, adalah, untuk independensinya. Didapatkan, nilai, g-square-nya itu, 11,5, dengan, b-value-nya itu, 0,04, itu, kurang dari, 0,05, alpha kita, jadi, seolah, 0. Tadi, kita dapatkan, x-quadrat, dari g-square-nya itu, 11,15, dan, g-quadrat tabelnya itu, dengan, dengan, di-quadrat hitungnya itu, dibanding, di-quadrat tabel. Kita dapat, simpulkan bahwa, tolak 0, atau, dapat kita simpulkan bahwa, ada hubungan antara, tingkat pendidikan guru, dan kepuasan kerjanya, atau, variable tingkat pendidikan guru, dan variable kepuasan kerja, yaitu, saling dependent. Selanjutnya, akan dilakukan, tuji independensi, ini, dengan data yang sama, pertama, kita tentukan dulu, hipotesnya, A0, yaitu, variable tingkat pendidikan guru, dan variable kepuasan kerja, itu, saling independent. Dan, kemudian, hal satunya, itu adalah, variable tingkat pendidikan guru, dan variable kepuasan kerja, itu, saling dependent. Makanya, kita tentukan, 0,05. Selanjutnya, kita melakukan kompulasi. Caranya, kita membuat, patel kontinensi terutihal, yang terdengar, yang terdengar, yang terdengar, yang terdengar. Terdengar, 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 terdengar. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati